Malam ini mendadak Presiden Jokowi kumpulkan seluruh relawan Jokowi di Istana Bogor, semua ketumpar pol terkejut. Presiden Jokowi Dodo mengumpulkan sejumlah kelompok relawan pendukungnya di Istana Kepresidenan Bogor hari ini, Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022. Ketua Umum Sekretaris Nasional Jokowi, Rambun Cajo mengatakan salah satu pembahasan dalam pertemuan itu tentang penentuan sikap menyambut Pilpres 2024. Yang penting juga disampaikan Presiden ke kita adalah menekankan sekali lagi tidak terpancing masuk dalam soal politik berkaitan dengan 2024, kata Rambun kepada knindonesia.com. Ketika Jokowi mendadak jamu para relawannya di Istana, bahas apa coba? Atau mungkin sedang galo atau bingung ya gimana nanti ini nasib kita itu? Ya kita tidak tahu karena persoalan masa depan itu ya tidak ada yang pasti. Apalagi di tengah krisis ini ya bukan hanya rakyat bawah yang merasa cemas tetapi bahkan Presiden pun wajar saja kalau itu menjadi persoalan yang mencemaskan. Contohnya ada Sri Lanka ya ketika terjadi krisis Presidennya kabur. Dan mungkin itu sampai keturunannya itu juga masalah di kemudian hari ini ya. Dan inilah wajar kemudian ya dikatakan oleh berbagai media Presiden Jokowi mendadak mengumpulkan puluhan organisasi pendukungnya sepulang dari lawatan ke sejumlah negara di kawasan Asia Timur ya. Jadi setelah berkunjung ke China, Korea, dan Jepang dan mungkin dari sana itu Jokowi mendapat masukan berkenaan dengan persoalan global hari ini yang menghadapi krisis akhirnya ya Jokowi ya mengumpulkan relawan-relawannya itu dari organisasi-organisasi pendukungnya itu dan tampaknya itu juga untuk mengantisipasi ya tentang situasi yang mungkin akan menimpa Indonesia di bulan-bulan yang akan datang. Nah pertemuan itu sendiri ya digelar di Istana Kepresidenan Bokor Jawa Barat ya. Beberapa pihak yang diundang ya seperti apa itu baru dua hari ya ini dari pulang dari luar negeri itu ya. Dan ujar Ketua Umum Sekretaris Nasional Jokowi Rambun Cayo saat dihubungi Tempo mengatakan bahwa pertemuan tersebut memang sudah dihadiri ya oleh banyak orang. Pertemuan cukup lama, dua setengah jam, mulai pukul 13.30 bahkan sampai sekian lama. Dan Jokowi mulai membahas tentang situasi terkini mulai dari COVID-19, kondisi perekonomian ya global maupun Indonesia sendiri dan ancaman resesi global ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Jokowi mengikuti apa yang dipaparkan oleh prediksi dari Bank Dunia atau World Bank dan Dana Moneter Nasional Atau International Monetary Fund ya bahwa sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tak menentu. 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tidak menentu. Nah sekarang yang terjadi itu baru Sri Lanka. Mungkin bulan-bulan yang akan datang itu negara-negara yang lain. Kalau kita mengikuti analisis dari Lombok gitu ya, Indonesia itu masuk kategori berapa? Dia di antara 20 negara yang terancam krisis itu. 20 negara yang terancam krisis di antara negara-negara yang ada di dunia. Jadi 200-an lebih negara ya termasuk China yang baru saja dikunjungi oleh Jokowi ini adalah negara yang potensi krisisnya itu 20%. Kalau yang sudah terjadi krisis seperti yang terjadi di Sri Lanka itu mencapai 85% dan akhirnya kejadian. China juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonominya itu ya. Dan kita potensinya ya itu 3%. Tetapi sekali lagi kalau mengacu dari Bank Dunia atau World Bank, sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya. Wajar kalau sekarang ini Jokowi itu cemasnya bukan main ini ya. Meskipun memang di situ dikatakan ya Presiden minta supaya tetap optimis ya. Tapi beliau juga meminta data-data prediksi tentang ancaman global tersebut disampaikan kepada seluruh relawan. Dan masing-masing organisasi diminta sudah mulai memikirkan solusi-solusi lokal domestik, membicarakannya dengan pemerintah, komunitas, dan jaringan lainnya. Sehingga kalau terjadi krisis, pangan, dan sebagainya, kita sudah bisa mempersiapkan diri. Itu rencana baiknya. Tetapi biasanya kalau orang sedang kena krisis ya, itu yang muncul itu walaupun ada rencana, tapi panik ya. Dan panik akhirnya salah langkah keburu rakyat itu emosi. Biasanya akan seperti itu ya. Dan ketika rakyat emosi, karena mungkin masalah pangan, atau bahan bakar yang tampaknya mulai megap-megap, ini menjadi persoalan. Walaupun begitu ada hiburannya, peserta pemirsa ya. Paling tidak sampai akhir tahun ini, kami minta fokus dengan permasalahan tersebut. Dan banyak juga yang mengatakan sampai dengan akhir tahun, kemungkinan Indonesia itu tidak kena krisis. Yang menjadi masalah, awal tahun 2023, kalau terjadi krisis gimana? Ya nggak tahu. Itulah satu situasi ya. Dan karena itu memang fokusnya Jokowi sekarang ini, bukan tidak segera ya, ikut-ikutan arus manuver politik menuju 2024, terkait Capres dan Cawapres. Itu yang diterima oleh para relawannya itu. Dan manggut-manggut semua. Karena Jokowi minta intinya tunggu perintah saya. Dan namanya relawan yang mungkin dapat duit dari situ, atau dapat ya cipratan-cipratannya lah. Dari sana, ya sendi Kodawo kan begitu. Tunggu perintah saya. Ojo ke susu. Paling tidak sampai akhir tahun ini. Ya kan? Ya memang tampak bahwa fokus dari Jokowi ini, ya bukan Capres dan Cawapres untuk 2024. Tetapi bagaimana bisa landing dengan baik, oh itu sudah sangat bagus. Bisa landing dengan baik, pemerintah ini selesai sampai 2024, dan tidak terjadi gejolak, itu sudah sangat bagus. Apalagi, memang situasinya seperti ini. Yang menjadi masalah itu adalah kalau krisis itu terjadi di awal 2023. Inilah yang tentunya membuat galau, membuat riso, dan kepanikan. Bisa mikir gitu maksudnya itu. Karena panik ini. Ini pertemuan di Istana Bogor ini, dihadiri sekitar 30-an perwakilan kelompok relawan. Coba. Ya, banyaklah di situ. Hanya memang sekarang ini banyak juga relawan-relawan Jokowi itu, banyak yang kemudian loncat pagar. Mulai dukung Anius Baswedan. Itu juga tampak, kalau teori kapal tenggelam, itu memang ibaratnya orang sudah mulai menurunkan sekoci. Tidak di kapal besarnya itu, karena tahu mungkin sudah oleng atau apa. Mereka turunkan sekoci, kabur sendiri-sendiri. Dan ada kapal baru yang tampaknya lebih menjanjikan. Dan itulah kemudian para relawan Jokowi ini, banyak yang kemudian bergabung kepada Anius dan mulai melakukan oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Itu satu fenomena politik yang wajar. Ketika kesuksesan sebuah pemerintahan sudah mulai dipertanyakan banyak pihak yang terjadi, kemudian adalah memang kabur itu. Tapi satu pertanyaan penting, pemirsa yang seharusnya memang dijawab oleh Jokowi, kenapa mereka mengumpulkan relawan-relawannya itu di istana. Istana ini kan representasi dari negara. Bukan kelompok, bukan apa. Jadi istana dipakai untuk kepentingan negara, bukan relawan itu. Etika, seperti ini nih. Etikanya di mana? Etika kenegaraan seorang presiden. Ini banyak yang mempersoalkan, pemirsa. Termasuk salah satunya adalah jurubicara DPP Partai Keadilan Sejahtera. Ini oposisi Tulen ini, Muhammad Holik, mengkritik langkah Presiden Jokowi, mengumpulkan sejumpa kelompok relawan pendukungnya di istana kepresidenan itu. Dia berkata, istana kepresidenan, seharusnya hanya digunakan untuk kegiatan kenegaraan. Bukan relawan politik. Secara etika, menurutnya langkah Jokowi itu tidak bagus. Seharusnya Pak Presiden tidak menjadikan istana negara untuk konsolidasi politik. Istana negara harus digunakan untuk kegiatan kenegaraan, bukan kegiatan berkaitan dengan relawan. Apalagi Pilpres 2024 tidak secara, itu menjadi tidak secara etik. Dan secara etika memang kurang pas. Kan masih banyak ada tempat lain. Dan harusnya Jokowi kan bisa nyewa tempat yang mewah, yang apa. Hotel-hotel juga banyak yang kosong. Itu kan disewa bisa. Ngapain harus istana? Kalau alasannya biar ngirit, ya ngirit-ngirit, tapi ya jangan di istana lah. Tidak bagus. Inilah persoalan etika yang kemudian menjadi persoalan dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang kayak-kayak begini. Ini pemirsa memang wajar. Kepanikan-kepanikan ini karena semakin tinggi krisis yang terjadi, yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, semakin tidak menentu situasi politik dan perkembangan politik di Indonesia itu. Bilai Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.